Sepasang golok mustika. Empat laki-laki dengan dandanan ringkas berbaris memotong jalan di depan mereka. Siapa empat orang itu? Kalau kawanan perambok besar, masakah hanya empat orang? Apakah dalam hutan siung itu bersembunyi kawan-kawan mereka? Penjahat kecil sudah pasti tak akan berani mengganggu kereta-kereta piau itu yang dilindungi begitu banyak orang. Apakah keempat orang itu jago-jago rimba perselatan yang sengaja datang untuk merampas piau? Dengan matanya yang tajam, pemimpin rombongan piau mengawasi keempat pencegat itu. Yang berdiri di ujung kiri adalah seorang yang bertubuh kurus kecil dan berjanggut uncing, kedua tangan menggenggam gobi kongcek, pusut yang terbuat dari baja. Yang kedua berbadan tinggi besar, seolah-olah sebuah pagoda besi. Di depannya berdirilah sebuah papan batu yang sangat besar dengan huruf-huruf, kuburan mendiang Uye Senpun, batu nisan. Perlu apa batu nisan itu di situ? Uye Senpun? Dalam dunia kangung, nama itu belum pernah terdengar. Orang yang ketiga bertubuh sedang, tak besar dan tak kecil, kulit mukanya putih dan jika tidak bergigi tonggos, ia dapat dikatakan seorang pria yang tampan. Di tangannya, terdapat sepasang liusen pui, banderingan. Yang keempat adalah seorang setengah tua yang macamnya seperti orang sakit dan sedang berdiri bersandar pada sebuah pohon, di sebelah kanan. Pakainya compang-camping, tenang-tenang ia menghisap sebatang pipa panjang sambil mengicap-ngicapkan mata, ia mengepulkan asap dari mulutnya. Dengan sikapnya yang acuh tak acuh ia seakan-akan tak memandang sebelah matuk kepada 70 orang lebih yang mengawal Piau itu. Yang tiga masih tak mengapa, tetapi si penyakitan benar-benar tak boleh dibuat gegabah. Tak bisa salah lagi, ia tentu berkepandaian tinggi dan akan merupakan lawan terberat. Si pemimpin Piau lantas saja ingat akan banyak cerita yang tersiar dalam dunia kanggo, bagaimana seorang nenek tua dengan tangan kosong membinasakan lima penjahat besar, bagaimana seorang pengemis muda mengacau di kota Taigoan, bagaimana seorang gadis cantik merobohkan seorang ahli silat kenamaan di Taito. Memang benar, dalam merimba persilatan, orang harus berhati-hati terhadap lawan yang kelihatan lemah atau ketolol-tololan. Si pemimpin Piau yang sedang menaksir-naksir keempat lelaki itu adalah Cong Piau Tau, pemimpin umum dari Wisin Piau Kiok di kota Sian, Provinsi Siamsai. Ia si Ciu, bernama Wisin dan bergelar Tiat Piantin Pedhong, si pecut besi yang berkuasa di delapan penjuru. Semakin ia menimbang-nimbang, semakin bimbang hatinya. Piau yang sedang dilindunginya adalah milik Ong Tek Eng, seorang saudagar di Sian, sebesar 20 laksatahil perak. Tak usah dikatakan lagi, Piau itu bukannya kecil, tapi bagi Wisin Piau Kiok jumlah itu tidak terlalu besar, karena Piau Kiok tersebut pernah melindungi Piau yang lebih besar jumlahnya, pernah melindungi 40 laksatahil perak. Apa yang paling dikhawatirkannya sedari ia meninggalkan Sian adalah keselamatan golok dalam bungkusan di punggungnya. Ia menerima kedua golok itu dalam gedung Coan Siam Cong Tok, Cong Tok dari Provinsi Su Coan dan Siam Sei, dari tangan Coan Siam Cong Tok sendiri. Ia ingat bagaimana dengan hati berdebar-debar, ia mendengarkan pesan pembesar tersebut. Ciu Piau tahu, kata Lok Tai Jin, si Cong Tok. Sepasang golok itu, yang diberi nama Wanyo Tu, harganya bukan main. Jagalah baik-baik. Golok ini dulu disimpan dalam istana Kaizar. Pada zaman Kaizar al-Marhum, mendiang Kaizar Kong Hai, entah bagaimana, sepasang golok ini telah dicuri orang. Begitu lekas Kaizar yang sekarang naik ke tahta, beliau segera mengeluarkan perintah rahasia supaya para pembesar di 18 provinsi berusaha mencarinya. Selama 13 tahun, usaha itu tidak berhasil. Akhirnya, berkat rejeki Hang Siang, Kaizar, akulah yang berhasil. Huh, huh. Aku mengenal Wisin Piau Kiok sebagai perusahaan periau yang paling boleh diandalkan. Oleh sebab itu, sekarang aku mempercayakan tugas ini kepadamu, tugas membawa Wanyo Tu ke Pak Hia. Supaya kau bisa tiba di kota raja dengan selamat, sedikitpun kau tak boleh membocorkan rahasia ini. Sekembalimu sesudah menunaikan tugas ini dengan berhasil, aku pasti akan memberi hadiah yang setimpal kepadamu. Demikian pesan Wanyo Taijin, Cho An Siam Chong Tok. Nama Wanyo Tu yang sangat tersohor, ia memang pernah mendengar dari gurunya. Dalam sepasang golok itu, yang satu pendek dan yang lain panjang, tersembunyi rahasia terbesar dari rimba persilatan. Sepanjang cerita, orang yang mendapatkannya akan tak punya tandingan lagi di kolong langit, suatu hal yang paling idam-idamkan setiap orang yang pandai silat. Ketika mendengar cerita itu, ia menganggapnya sebagai dongengan belaka. Tapi siapanya na, Cho An Siam Chong Tok benar-benar sudah mendapatkan sepasang golok itu dan di luar dugaan, ia sendirilah yang telah ditugaskan membawanya ke kota raja untuk dipersembahkan kepada kaisar. Sepasang golok itu dibungkus rapi dengan sutera kuning dan diberi cap Chong Tok. Ia sebenarnya kepingin sekali melihat senjata mustika itu, tapi siapa berani membuka bungkusan itu? Di samping itu, Lok Chong Tok juga memerintahkan empat orang wisu, pengawal pribadi, yang dipercaya untuk turut dalam rombongan piau dengan menyamar sebagai piausu dan pegawai. Chiu Isin insyaf bahwa serta mereka bukan saja untuk membantu, tapi sekalian untuk menilik segala gerak-geriknya. Pada suatu hari, sebelum rombongan piau berangkat, wisu tiyo, pemimpin wisu, dari gedung Chong Tok telah mengirim orang untuk memindahkan seantara keluarga Chiu semuanya 12 orang ke gedung wisu tiyo. Sebagai alasan dikemukakan, bahwa pemindahan itu dilakukan karena khawatir keluarga Chiu Chong Piau Tau tak ada yang melindungi, sesudah ia meninggalkan si An. Tetapi, sebagai seorang berpengalaman, Chiu Isin tentu saja mengerti maksud tindakan itu. Semua itu berarti, bahwa Lok Chong Tok telah menahan ibu, istri, gundik dan anak-anaknya sebagai tanggungan. Jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan dengan sepasang golok mustika itu, maka bukan saja ia sendiri akan mendapat hukuman mati, tapi seluruh keluarganya pun tak usah berharap bisa hidup terus. Selama hidupnya, Chiu Isin mengalami banyak taufan dan gelombang besar. Tapi baru kali ini ia meninggalkan keluarganya dengan hati berdebar-debar begitu keras, dengan kekhawatiran dan kegirangan tercampur menjadi satu. Jika ia selamat berhasil mengantar sepasang golok itu sampai di kota raja, maka bukan saja Lok Chong Tok akan memberikannya hadiah besar, tapi Seng Kaisar pun, dalam kegirangannya, mungkin akan menganugerahkan satu atau lain pangkat kepadanya. Dengan demikian, ia akan bisa mengangkat derajat leluhurnya dan boleh tak usah melakukan lagi pekerjaan yang penuh bahaya sebagai Piau Tau itu. Perjalanan dari Sian ke Pak Hia bukannya dekat dan sedikitnya harus melalui 30 gunung besar kecil dengan sarang-sarang perampoknya. Terhadap penjahat biasa sedikitpun ia tak khawatir, karena kepandainya memang cukup tinggi dan nama Tiap Tiantin Pat Hang cukup dikenal orang. Tapi Wan Wocu mempunyai daya penarik yang sangat hebat. Jika rahasia itu bocor, entah berapa banyak jago akan turun tangan coba memilikinya. Demikianlah mengapa dalam usaha menunaikan tugasnya yang sangat berat, ia sengaja menerima pekerjaan mengawal 20 laksatah hilperak itu untuk digunakan sebagai tedeng tugasnya yang utama. Andai kata Piau tersebut dirampas orang dan Wan Wocu bisa diantar dengan selamat sampai di kota raja, ia sudah boleh merasa beruntung. Demikianlah kedudukan Chiu Wisin, ketika ia mengawasi empat pencegatnya dengan hati bimbang. Sambil memegang tiapian yang dilibatkan di pinggangnya, ia batuk-batuk beberapa kali, kemudian berkata sambil memberi hormat, Aku yang rendah bernama Chiu Wisin. Aku mengakui kesalahanku, karena di waktu lewat tempat sahabat-sahabat, aku tidak memberi hormat kepada kalian. Untuk itu, aku memohon maaf, dengan berkata begitu, ia berusaha untuk mengelakkan suatu pertempuran. Si penyakitan memegang dadanya dan batuk-batuk beberapa kali. Si kurus mengangkat pusutnya dan berkata dengan perlahan, memberi hormat kepada kami boleh tak usah. Eh, mustika apakah itu, yang kau lindungi? Tinggalkanlah di sini. Bukan main kagetnya Chiu Wisin. Soal Wan Wotu tak pernah diberitahukannya kepada siapapun juga, bahkan orang-orangnya yang paling dipercaya juga menganggap, bahwa dalam perjalanan ini mereka hanya mengawal 20 laksatahil perak tersebut. Bagaimana keempat orang itu bisa mengetahui rahasianya? Sesudah menetapkan hatinya, ia mengangkat kedua tangannya seraya berkata pula, harap supaya kalian sudi memaafkan kedua mataku yang tiada bijinya. Bolehkah aku mengetahui nama besar sahabat-sahabat perkenalkan dirimu dulu, kata si kurus. Aku yang rendah Chiu, bernama Wisin, katanya. Sahabat-sahabat di dunia Kangowu telah menghadiahkan gelar tiapian Tin Pethong kepadaku, si penyakitan tertawa dingin dan mengejek, hektometer. Perkataan Tin, menguasai, sebaiknya ditukar dengan Pei, memberi hormat dengan berlutut, ditukar dengan Pei si kurus menegas. Ha! Orang si Chiu. Toa Koku telah menghadiahkankah suatu gelar lain, tiapian Pei Pethong, si pecut besi yang berlutut ke delapan penjuru, hampir berbareng dengan ejekan itu, mereka berempat terbahak-bahak. Sebisa-bisanya Chiu Wisin menekan nafsu amarahnya. Bagus katanya dengan suara menyeramkan. Bolehkah aku menanya, dari jalan mana kalian datang? Siapakah pemimpin kalian? Baiklah, kata si kurus sambil menunjuk si penyakitan. Tapi awas, janganlah jatuh mampus karena kaget. Toa Koku kami adalah Hun Hei E Sin Leong Xiaoye Aucu, sinaga malaikat, jiko ialah Tan Chiang Po Pei Siang Tiang Hong, dengan satu tangan membelah Pei Batu, saku adalah Liu Sengkan Goat Loa Kiameng, si bintang sapu mengejar bulan, Sedang aku sendiri ialah petokan siang secoan cutah soat buheng toka sui siang hui song cek kecipseng, Keit Beng Ciu Wisin heran bukan main. Mengapa gelar orang itu begitu panjang? Tanyanya di dalam hati. Sesudah memperkenalkan diri, si kurus Keit Beng berkata pula, Kami berempat telah bersumpah untuk menjadi saudara dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan mulia, menghantang yang kuat, menolong yang lemah, merampas milik yang kaya untuk membantu yang miskin. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat dalam kalangan Kang Ou memberi nama Taigak Suhiap, empat pendekar Taigak, kepada kami, mendengar keterangan itu, Ciu Wisin berkata dalam hatinya, ditilik dari mereka, si kurus tentunya mempunyai ilmu mengentengkan badan yang sangat tinggi, si tinggi besar tentu hebat tenaga tangannya, sedang si muka putih tentu lihai dalam menggunakan liuseng tuwi. Hanya nama Hun Hei Sin Leong Xiaoye Aucu yang agak luar biasa. Nama itu seperti juga nama seorang berilmu tinggi, seorang terkemuka dari rimba perselatan. Tetapi mengapa aku belum pernah mendengar nama Taigak Suhiap disebut-sebut orang? Biar bagaimana juga, hari ini aku harus berhati-hati, dengan pikiran demikian, ia lantas saja memberi hormat sekali lagi seraya berkata, nama besar kalian aku sudah mendengar lama sekali. Sungguh beruntung, bahwa hari ini aku bisa bertemu dengan kalian. Mengingat, bahwa Piao Kiyoku belum pernah mempunyai ganjelan dengan Suhiap, maka aku mengharap, supaya kalian sudi membuka jalan. Di kemudian hari, aku tentu akan mengunjungi sahabat-sahabat untuk mengaturkan banyak-banyak terima kasih, membuka jalan adalah soal mudah sekali dan kami pun tak sudi merampas Piao Mu, kata Kate Bang. Kedatangan kami hanyalah untuk meminjam satu-dua mustika, mustika apa tanya Wee Sin. Huhu Kate Bang mengeluarkan suara di hidung. Sungguh aneh. Mengapa kau menanyakan kepadaku? Apakah kau sendiri tak tahu Chiu Wee Sin mengerti, bahwa soal itu tak akan bisa dibereskan dengan perdamaian. Ia sekarang yakin, bahwa keempat orang itu memang menginginkan Wano Chiu. Sambil membuka sepasang pian yang ditelibatkan di pinggangnya, tenang-tenang ia berkata, kalau begitu, tiada jalan lain daripada meminta pengajaran dari Taigak Suhiap. Siapa yang akan maju lebih dulu sehabis berkata begitu, ia menoleh ke belakang dan menggapai. Lima piausu dan empat tuisu dari gedong Chong Tok, lantas saja mendekat. Dalam menghadapi penjahat-penjahat itu, kita tak usah memegang peraturan, bisiknya. Kepung saja mereka dengan memberi perintah begitu, di dalam hatinya ia mengandung maksud tertentu. Selagi kawan-kawannya bertempur dengan empat penjahat itu, ia hendak kabur seorang diri dengan membawa golok mustika itu. Toap tiau tahu, kata Kate Bang. Biarlah lebih dulu aku coba-coba mengadu pusutku dengan pecutmu, sehabis berkata begitu, ia segera menerjang. Tanpa turun dari tunggangannya, Ciu Isin menyabat kongcek musuh dengan pukulan Toan Tuso, di taman toh merampas tombak, sambil menjepit perut kuda dengan kedua lututnya, sehingga hewan itu lantas saja melompat ke depan. Bagus toap tiau tahu hendak kabur teriakit bang. Aku hendak menyelidiki apakah kau menyembunyikan konco di luar hutan, kata pemimpin tiau itu sambil mencambuk kuda. Melihat musuh kabur terus, buru-buru hoa kiameng melontarkan liu sentuinya yang menyambar punggung wisin. Tanpa menengok, Tin Pet Hang mengebaskan camruknya yang tangan kiri ke belakang dengan menggunakan pukulan Yacong Semce, di waktu malam menyerang tiga benteng. Dengan berbunyi terang, banderingan itu terpukul kembali. Sesudah berkenalan dengan senjata Kate Beng dan Hoa Kiameng, ia meras bahwa ilmu silat kedua penjahat itu tidak seberapa tinggi. Ia menengok dan melihat Xiaoye Aucu masih tetap bersandar pada pohon dengan memegang pipanya yang panjang, tengah mengawasi tiga saudaranya yang sedang diketung oleh para piausu. Sikapnya tetap tenang, tanpa memperlihatkan sikap takut sedikit jua. Wisin kaget dan berkata di dalam hatinya, Jika si penyakitan turun tangan, mungkin aku sukar meloloskan diri lagi, ia memacu tunggangannya yang terus kabur sekeras-kerasnya. Mendadak Xiaoye Aucu mengayun tangan kanannya seraya berteriak, awas piau dengan disertai bunyinya ring, serupa benda hitam menyambar ke arah Wisin. Kepala piausu ini menangkis dengan cambuknya dan plak, benda itu menempel pada senjatanya. Terperanjatlah Wisin dan penuh ketakutan, ia segera membedal tunggangannya tanpa menengok lagi. Sesudah berada di luar hutan dan melihat tiada yang mengubar, ia menahan kodenya dan memeriksa senjata rahasia yang menempel pada cambuknya. Ia merasa malu berbareng geli ketika ternyata, bahwa senjata rahasia itu hanya sebuah sepatu rusak. Dengan perasaan sangsi, untuk beberapa saat ia duduk bengong di atas punggung kudanya. Apakah ia sebaiknya kabur terus atau haruslah ia menunggu di situ untuk melihat perkembangan selanjutnya? Sekonyong-konyong dari dalam hutan terdengar jeritan manusia yang sangat nyaring, seperti babi disembelih. Jeritan itu hanya terdengar satu kali, kemudian suasana sunyi senyap pula, malah bunyi beradunya senjata juga tidak terdengar lagi. Ciu Isin jadi semakin bimbang. Apakah dalam waktu sesingkat itu, semua orang-orangku sudah dibasmi oleh Taigak Suhiap? Tanyanya di dalam hati. Tiba-tiba ia mendengar teriakan seorang, Ciu Chong Piao Tau. Ciu Chong Piao Tau, suara itu adalah suara salah seorang Piao Su. Ia tak menjawab, tangannya merabah bungkusannya di mana tersimpan sepasang Wan Yotu itu. Sesaat kemudian, terdengar pula teriakan lain, Ciu Chong Piao Tau, penjahat sudah lari. Dipukul mundur oleh kami Wisin terkesiap. Mungkinkah itu tanyanya di dalam hati sambil memutarkan tunggangannya. Di lain saat, dari dalam hutan keluarlah salah seorang pegawai Piao Kio yang begitu melihat pemimpinnya lantas saja berseru dengan suara girang, Chong Piao Tau, semua penjahat sudah kabur. Mereka tak punya guna, benarkah begitu tanya Wisin. Si penyakitan dibacok Tio Piao Su sampai darahnya munkrat. Jawabnya, semua lantas kabur lari tunggang-langgang, Ciu Wisin girang bukan main, cepat-cepat ia kembali ke dalam hutan. Begitu bertemu dengan orang-orangnya, Ia berkata belasan penjahat yang bersembunyi di luar hutan juga sudah kusir, Seketika itu mukanya menjadi merah karena malu dusanya sendiri. Sambil mengayun golok, Tio Piao Su berkata dengan bangga, Huh? Pendekar apa? Tak lebih tak kurang segala gentong kosong semua orang tertawa, Tertawari yang gembira, mendadak di belakang hutan terdengar rintihan manusia aduh, Aduh bangsat bentak Ciu Wisin. Keluar kau suara merintah itu terdengar nyata. Tio Piao Su mengayunkan tangannya dan sebatang panah tangan menyambar ke arah suara itu. Aduh terdengar jeritan seseorang. Dengan golok terhunus, Dua pengawal Piao Kiok segera masuk ke gombolan pohon dan menyeret keluar orang itu. Semua orang terperanjat, Karena yang diseret itu ternyata si orang si ong yang turut mengantar Piao. Pakainya cabik-cabik sedang sebatang anak panah menancap di pantatnya. Sesudah rombongan Mui Sin Piao Kiok tak kelihatan bayangannya lagi, Barulah Taigak Su hiap keluar dari tempat mereka bersembunyi. Hoa Kiameng merobek ujung bajunya untuk membalut luka si Oye Aucu. Toako, apakah lukamu beratanya si yang tiang hong? Tak apa-apa jawabnya. Hektometer. Mana mungkin kita melawan musuh yang begitu besar jumlahnya, Hoa Kiameng menghela nafas. Sedari semula aku sudah tak setuju, Tapi Sako tetap berkeras, Katanya dengan ada menyesal. Dan akibatnya, Kini Toako mendapat luka, Mereka seperti kawanan kerbau nila, Kata Kate Bang. Kalau sesudah mendengar nama besar Taigak Su hiap mereka masih sungkan mundur, Bisa apa kita sudah lah, Kita tak boleh menialahkan satu eh, Kata Si Oye Aucu. Bagaimana baiknya sekarang tanya si yang tiang hong? Dengan tangan hampa, Kita malu menemui manusia, Ketiga saudaranya memungkam. Berselang beberapa saat, Berkatalah Kate Bang, Menurut pendapatku, Baru sedemikian dapat diucapkannya, Ketika di luar hutan mendadak terdengar orang berlari-lari dari utara ke selatan. Aha kata Kate Bang pula. Dua orang. Sekarang dua melawan satu. Kambing gemuk ini tentu tak akan terlolos lagi bagus kata si yang tiang hong. Biar bagaimana juga, Kita harus merampas beberapa puluh tahil perak, Keempat saudara itu segera berpencar dan bersembunyi di belakang pohon-pohon besar. Beberapa saat kemudian, Seorang yang dikejar seorang lain masuk ke hutan. Yang berlari di depan adalah seorang pemuda, Usianya kurang lebih dua puluh tujuh tahun dan tangannya memegang sebatang golok. Tiba-tiba dia berbalik dan berteriak, Perempuan bangsat. Apakah benar-benar kau menjadi pembunuh Taigak Suhiap terkejut? Si pengejar adalah seorang wanita muda yang menggendong bayi di punggungnya. Tanpa menjawab ia mementang gendawa dan melepaskan sejumlah peluru. Laki-laki itu menangkis dengan goloknya, Tetapi ia tak berani membalas menyerang. Siapa kau? Bentak siowyea ucu. Kate Bang bersiul nyaring dan Taigak Suhiap melompat keluar dari tempat sembunyi. Berhenti seru Kate Bang. Laki-laki itu kabur lekas-lekas dan sambil lari, Ia menengok ke belakang serta mencaci, Perempuan bangsat. Ganas benar kau. Jangan menialahkan aku, Jika aku kelap turun tangan. Anjing! Wanita itu balas memaki. Jika hari ini aku tak bisa memampuskanmu, Aku, Jin Hoi Yan, Bersumpah tak mau menjadi manusia lagi. Sesaat itu, Siowyea ucu dan tiga saudaranya sudah menghadang di depan si lelaki. Lim Giyok Liyong teriak, Jin Hoi Yan. Kau masih belum mau berhenti. Titik. Minggir bentak Lim Giyok Liyong kepada Siang Tiang Hong yang berdiri di depannya. Tiba-tiba ia menunduk dan sebutir peluru tepat sekali mengenai hidung Siang Tiang Hong. Perempuan bangsat teriak si orang Siang dengan gusar sekali. Mengapa kau menyerang aku? Habis mau apa kau jawab perempuan itu sambil melepaskan pula dua butir peluru, Yang satu mengenai dada Siang Tiang Hong, Sedang yang lain menghajar lengannya, Sehingga batu nisan yang dipegangnya jatuh ke tanah. Melihat jika mereka dihajar, Kate Beng dan Hoa Kiameng menerjang dengan berbareng. Dengan tenang Jim Huian melepaskan lagi dua butir peluru, Yang satu berkenalan dengan alis Kate Beng, Yang lain mampir di mulut Hoa Kiameng, Sehingga sebuah giginya terlepas. Selagi Jim Huian dirintangi oleh keempat orang itu, Lim Giyok Liyong sudah kabur keluar hutan. Bukan main gusarnya wanita itu. Dengan gergetan ia melepaskan sebutir peluru yang menyambar tangan Loh Ye Aucu, Sehingga pipa panjangnya jatuh di tanah. Ia kelihatan puas. Sambil bersenyum, Berteriaklah ia, Lim Giyok Liyong. Jangan kabur kau. Hei, Perempuan bangsa sayut-sayut terdengar jawabnya. Jika kau mempunyai nyali, Hayo berkelahilah dengan menggunakan senjata. Mengubar orang dengan peluru bukan perbuatan ksatria. Anjing geram Jim Huian yang lalu mengejar lagi. To'ako, Siapakah mereka tanya Hoa Kiameng? Lim Giyok Liyong adalah seorang gagah yang pandai menggunakan golok, Sedang Jim Huian ialah seorang jago betina yang mahir melepaskan peluru, Jawabnya. Kate Beng tertawa di dalam hatinya. Jawab Seng kakak adalah jawab yang tak perlu diberikan. Wanita berwajah cantik, Kata Hoa Kiameng. Mungkin si orang Shilim telah tertarik dan coba melakukan perbuatan tak pantas, Benar, Kata Siowye Aucu, Taigak Suhiap terkenal sebagai pembela keadilan. Di belakang hari, Jika bertemu lagi dengan orang Shilim itu, Kita harus menghajarnya, Tapi, Mungkin di antara mereka terdapat sakit hati yang hebat, Misalnya si orang Shilim telah membunuh orang tua Jim Huian, Kata Kate Beng. Menurut pendapatku, Kita tak boleh turun tangan sebelum menyelidikinya cukup jelas, Dari romannya, Aku mendapat kesan, Bahwa laki-laki itu baik-baik, Kata Siowye Aucu dengan sungguh-sungguh wanita itu benar ganas, Tapi dilihat dari ilmu silatnya, Ia bukan sembelarangan orang, Baru saja Kate Beng mau membuka mulut lagi, Ketika di luar hutan tiba-tiba terdengar suara nyanyian, Dan tak lama kemudian, Seorang suseng, Sasrawan, Berjalan masuk ke dalam hutan, Sambil menggoyang-goyang kipasnya. Di belakang pemuda itu, Berjalanlah seorang kacung yang memikul barang. Melihat datangnya orang itu, Hoa Kya Meng yang memang sudah mendongkol, Dan sedang memegang giginya yang barusan copot, Jadi lebih mendongkol lagi. Ia melirik Kate Beng dan melompat ke tengah jalan, Mencegat si sastrawan. Siapa kau bentaknya? Mengapa kau ribut? Membisingkan telinga di sini, Sehingga cuan besarmu sakit kepala? Lekas bayar kerugian pemuda itu tampak kaget. Bagaimana membayarnya? Tanyanya. Kau harus membayar kerugian karena, Dengan nyanyianmu, Kami berempah sakit kepala, Kata Kate Beng. Kepada setiap orang kau harus memberikan seratus tahil perak, Jadi seharusnya empat ratus tahil. Si sastrawan meletletkan lidahnya. Mengapa begitu mahal tanyanya? Sedang Hang Siang, Kaiser, Sendiri tidak memerlukan uang begitu banyak, Untuk mengobati sakit kepala, Huh? Hang Teh, Kaiser bentak Kate Beng. Kau menyamakan kami dengan Kaiser. Sungguh besarnya limu. Sekarang, Karena kurang ajarmu, Kau harus membayar empat ratus dikali dua jadi delapan ratus tahil. Aha! Jin Heng, Saudara yang mulia, Lebih berharga daripada Hang Siang Tanya Si Pemuda. Bolehkah ku tahu si dan nama Jin Heng yang besar boleh? Tentu saja boleh. Aku bernama Kate Beng dan dalam kalangan Kangau aku dikenal dengan gelar Petokan Sian, Seicoan Chutah Soat Bu Heng Toka Sui Siang Hui Song Cet Kecitseng. Dalam Taigak Suhia aku menduduki kedudukan keempat, Si sastrawan mengangkat kedua tangannya seraya berkata, Sungguh beruntung, Sungguh beruntung bahwa hari ini aku bisa bertemu dengan Jin Heng yang bernama begitu besar, Ia berpaling ke arah Hoa Kiameng dan berkata pula, Dan Jin Heng ini alis Hoa Kiameng berkerut. Siapa punya tempo melayani kebawalanmu bentaknya seraya mengangkat salah sebuah keranjang yang dipikul si kacung. Ia menjadi girang karena keranjang itu dirasakannya berat. Lekas-lekas ia membuka tutupnya, Tetapi segera juga ia menjadi kecewa karena keranjang itu hanya berisikan buku-buku tua. Fui ia meludah. Segala barang rosokan, Jin Heng keliru, Kata si sastrawan. Itulah kitab-kitab dari para nabi dan pujangga. Mengapa Jin Heng mengatakan barang itu rosokan? Sementara itu, Kate Beng sudah membuka tutup keranjang yang lain, Yang ternyata hanya berisikan pakaian tua. Tak sepotong barang pun yang berharga. Taigak Suhia saling memandang dengan putus harapan. Aku yang rendah kini sedang merantau untuk mengejar ilmu dan mencari ibu, Kata si sastrawan. Bahwa hari ini aku bisa bertemu dengan keempat Jin Heng, Hatiku bersyukur bukan main. Dengan mendapat julukan sebagai Taigak Suhia, Para Jin Heng tentulah juga, Pendekar-pendekar mulia yang selalu bersedia untuk menolong sesama manusia, Kata-katamu memang tak salah, Kata Siowye Aucu. Ya, dasar nasib baik, Hari ini aku bisa bertemu dengan empat pendekar besar, Kata pula si sastrawan. Secara kebetulan, Sedang menghadapi sebuah teka teki sulit Dan kini aku hendak memberanikan diri Memohon pertolongan keempat Tai Hiap, Pendekar besar, Gampang, Jawab Siowye Aucu. Sebagai pendekar, Kami tak boleh menonton penderitaan orang sambil berpeluk tangan, Pemuda itu menyoja dan mengaturkan terima kasih berulang-ulang. Siapa yang telah menghinamu tanya Kate Bang? Hal ini sungguh memalukan, Jawabnya. Aku khawatir, Bahwa keempat Jin Heng akan mencertawakan diriku, Ahasru Hoa Kiameng seperti baru tersedar dari mimpi. Kau mempunyai adik perempuan yang cantik dan adik itu dirampas orang, Bukan. Si pemuda menggelengkan kepala beberapa kali. Tidak, Bukan itu. Aku tak punya adik, Jawabnya. Hektometer. Kalau begitu, Tentulah istrimu direbut hartawan jahat atau pembesar busuk, Kata Kate Bang. Juga bukan, Jawabnya. Aku belum beristeri, Yang Tiang Hang tak dapat bersabar lagi. Habis apa teriaknya? Lekas sebutkan tentu, Aku tentu akan memberitahukan kesukaranku itu, Katanya. Hanya aku khawatir, Jika keempat Tai Hiap menjadi gusar. Walaupun mengaku bergelar Su Hiap, Keempat orang itu hanyalah orang-orang rendah yang berkepandayan rendah pula, Dan kere-kere mereka yang aneh sering dicertawakan orang. Belum pernah mereka diangkat tinggi dan dipuji-puji begitu muluk seperti sekarang. Oleh sebab itu, Dengan hati riang mereka menepuk dada seraya berkata, Lekas. Lekas sebutkan. Segala macam kesulitan akan ditanggung oleh Tai Gak Su Hiap, Pemuda itu kembali menyoja. Baiklah, Katanya. Dalam berkelana dalam dunia kangung, Aku yang rendah kebetulan lewat di tempat Su Hiap. Apa mau, sekarang ju seru bekalku habis dan di dalam sakuku tidak terdapat sepeser buta. Sungguh beruntung, bahwa dalam keadaan terjepit itu, Aku bertemu dengan Sui Tai Hiap. Maka, sekarang aku memberanikan diri memohon bantuan beberapa puluh tahil perak. Untuk budi Su Hiap yang sangat besar itu, Lebih dulu aku mengaturkan banyak-banyak terima kasih, Mendengar perkataan itu, alis mereka berkerut dan mereka saling memandang tanpa mengeluarkan sepatah kata. Mereka sebenarnya ingin merampok milik pemuda itu, Tapi di luar dugaan, dengan kata-kata licin, Saku merekalah yang berbalik mau dirogo. Lebih celaka lagi, mereka tak mungkin mundur pula karena sudah kepalang berbicara tembrang. Tiba-tiba Siang Tiang Hang menepuk dada Seraya berteriak, Untuk menolong sahabat, Jangankan hanya beberapa puluh tahil perak, Sedangkan jiwa pun masih boleh dikurbankan. To aku, Satu E, Siti E, keluarkan uangmu. Aku sendiri masih punya, Sebelah tangannya mergo saku, Tapi tangan itu tidak dikeluarkan lagi, Karena dalam sakunya tidak terdapat uang. Untung juga, Hoa Kiameng dan Keit Beng masih punya beberapa tahil perak yang lalu dikeluarkan dan diserahkan kepada pemuda itu. Si sastrawan menyoja dan berulang-ulang mengaturkan terima kasih lagi Seraya berkata, Untuk budi yang besar ini, Aku yang rendah tak akan melupakannya. Di kemudian hari, Jika kita bisa bertebu pula, Aku tentu akan membalas budi keempat Jin Hang, Sehabis berkata begitu, Sambil menuntun si kacung, Ia berjalan keluar dari hutan itu. Setibanya di luar hutan, Sekonyong-konyong ia tertawa terbahak-bahak. Aku menghadiahkan beberapa tahil perak ini kepadamu, Katanya kepada si kacung. Si kacung segera membereskan buku-buku dan pakaian majikannya yang tadi diaduk-aduk, Kemudian mengambil sejilid buku tua yang segera dibukanya. Di soroti sinar matahari, Di antara lembaran-lembaran buku itu terlihat sinar emas yang berkeredep. Ternyata, Hampir pada setiap halaman terselip daun-daun emas. Sementara itu, Walaupun kehilangan gabah karena gagal dalam usaha menangkap itik, Di dalam hati Tai Gak Suhiap merasa senang, Karena yakin sudah melakukan suatu perbuatan mulia. Kata Kate Beng, Si sastrawan berkelana ke seluruh pelosok negeri, Dan ia pasti akan menyiarkan nama Tai Gak Suhiap yang harum. Ia baru saja menyelesaikan perkataannya, Ketika di luar hutan terdengar bunyi kelenengan di antara derap kaki kuda yang datang dari arah selatan. Saudara-saudara, Kata Siowye Aucu, Didengar jalannya, Kuda itu pasti bukan sembarang kuda. Biar apapun yang akan terjadi, Kuda itu mesti dirampas. Meskipun tak ada mustika, Tunggangan itu dapat digunakan sebagai antaran guna memperkenalkan diri. Benar, Jawab Kate Beng sambil membuka ikat pinggangnya. Buka semua ikat pinggang untuk digunakan sebagai tali penjerat, Empat ikat pinggang lalu disambung menjadi satu, Tapi sebelum mereka selesai memasang jerat di antara dua pohon besar, Si penunggang kuda sudah masuk ke dalam hutan. Melihat keempat orang itu yang sedang berjongkok di tanah sambil memasang tali, Ia menahan kudanya seraya menanya, Lagi membuat apa kalian tanpa menengok. Kate Beng menjawab, Memasang jerat, Perkataannya mati di tengah jalan dan ia kaget sendiri karena insya sudah kelapasan. Kata ia menoleh ke belakang dan melihat, Bahwa si penunggang kuda adalah seorang wanita muda yang berparas cantik, Sehingga rasa khawatirnya segera berkurang banyak. Perlu apa memasang jerat, Tanya si Nona pula. Kate Beng berbangkit dan menepuk-nepukan kedua tangannya untuk membersihkan debu. Baiklah, Katanya, Karena kau sudah tahu, Kami tak usah menggunakan tali itu lagi. Jika kau tahu diri, Segeralah turun dan serahkan kudamu kepada kami. Taigak Suhia pasti tak akan mengganggu seorang wanita yang berjalan seorang diri, Kami pasti tak akan merusak nama kami sendiri. Sinona tertawa dan berkata, Dengan merampas kudaku, Bukankah kalian sudah ganggu seorang wanita Kate Beng termanggu-manggu? Tak dapat ia menjawab pertanyaan itu. Untung juga kakaknya buru-buru menolong. Bukan begitu, Kata Xiaoye Aucu. Kami tidak mau mengganggumu. Kami hanya mengganggu seekor binatang, Sambil memandang kuda itu yang tinggi besar lagi garang, Dengan pelana indah dan lonceng peratnya, Semakin mengilar hati Xiaoye Aucu. Tak salah, Kate Beng menyambung perkataan kakaknya. Jika kau menyerahkan tungganganmu, Taigak Suhia pasti tak akan mengganggu selembar rambutmu. Orang seperti aku yang bergelar petokan Xiaoye Aucu ta soat buheng, Sudah teriak si Nona sambil menutup telinganya dengan kedua tangannya. Kalian tak mengenal aku siapa dan aku pun tak usah mengenal kalian. Bukankah begitu mengapa tanya Kate Beng dengan heras? Si Nona bersenyum dan menjawab, karena kita tidak saling mengenal, maka jika aku melakukan kesalahan apa-apa, tia-tia, ayah, tak bisa mengomel. Hei, bangsat kecil yang bernyali besar. Maju semua. Dengan suatu gerakan kilat, tahu-tahu kedua tangan si Nona sudah menggenggam sepasang golok. Ia menendang perut kudanya dan selagi tunggangannya melompat ke depan, ia mendekam di atas punggung kuda. Kedua tangannya bekerja, golok di tangan kanan membabat, memutuskan tali penjerat itu, sedang golok yang sebelah lagi menyambar kepala Kate Bang. Selaka teriak Yeet Bang sambil menangkis dengan pusutnya. Kering, pusut itu terbang dan menancap di dahan pohon. Hoa Kiameng dan Siang Tiang Hang segera menerjang untuk menolong saudara mereka. Dengan tenang, si Nona memutar sepasang goloknya dan dalam sekejap, kedua pendekar itu sudah terdesak. Buru-buru si Oye Aucu maju membantu dengan menggunakan pipa panjangnya yang terbuat dari baja. Pipa itu digunakan seperti poan koan pip untuk menotok jalan darah musuh, tetapi karena si Oye Aucu belum mahir, totokannya sering meleset. Si Nona jadi merasa deli di dalam hati dan sengaja membiarkan lututnya kiri di toto. Setan penyakitan. Hiat, jalan darah, apa yang kau totok tanyanya? Tiong Kui Hiat, jawab si Oye Aucu. Apakah kaki tanganmu sudah lemas? Lekas menyerah hu. Tiong Kui Hiat bukan di situ ejek si Nona sambil tertawa geli, pukulanmu meleset dua dim ke kiri, tak mungkin kata si Oye Aucu dengan kaget dan segera ia coba menotok lagi. Sekali ini, si Nona tak berlaku sungkan. Dengan sekali menabas, pipa baja si Oye Aucu dibuatnya jatuh ke tanah. Sesudah itu, dengan tangan kanan menggenggam kedua goloknya, tangan kirinya menyambar leher baju si Oye Aucu, sedang kakinya menendang perut kuda, yang, sambil berpekik nyaring, lalu melompat dan kabur keluar hutan. Badan si Oye Aucu, yang dicengkeram belakang lehernya lemas seluruhnya dan ia tak dapat bergerak lagi. Melihat kakak mereka di bawah kabur, Kate Bang bertiga segera mengejar sambil berteriak-teriak. Dalam sekejap kuda itu sudah lari lebih dari satu li dan tubuh si Oye Aucu sudah berlumuran darah akibat diseret-seret. Kau menyengkeram Hang Ti Hiat, tentu saja aku tak dapat melawan, katanya. Sinona tertawa. Serentak dihentikannya kudanya, kemudian ia melontarkan tawanannya. Kau ternyata mengenal baik jalan darahmu sendiri, katanya. Ia tertawa dingin kemudian, sambil menempelkan goloknya di leher tawanannya ia membentak. Kau sangat kurang ajar terhadap nonamu, maka tak bisa tidak. Kau harus dibunuh si Oye Aucu menghela nafas. Baiklah, katanya. Aku hanya memohon supaya kau membacok di Tian Chu Hiat, supaya aku tak usah merasakan sakit. Sinona kembali merasa geli. Ia mengambil keputusan untuk menggertak pula. Goloknya diletakkan di antara Tian Chu Hiat dan Hang Ti Hiat, di belakang leher, di sini tanyanya. Salah. Nona salah teriak si Oye Aucu. Ke atas sedikit. Satu cun dua hun, sesaat itu, Kate Beng bertiga tiba di situ. Nona teriak salah seorang. Bunuhlah juga kami bertiga, mengapa kamu mengantarkan jiwa sendiri? Tanya Nona itu. Kate Beng maju beberapa tindak dan berkata dengan tenang, Di waktu Tai Gak Su Hiat mengangkat saudara, kepada langit dan bumi kami telah mengatakan, bahwa biarpun kami bukan dilahirkan pada hari dan bulan yang sama, kami ingin mati bersama dalam sehari. Jika sekarang Nona membunuh To'ako, kami bertiga tidak berani hidup terus. Oleh sebab itu, kami minta, supaya Nona suka sekalian membunuh kami bertiga, sehabis si Beng mengucapkan kata-katanya, mereka mendekati Sang To'ako dan memanjangkan leher supaya si Nona lebih mudah menurunkan goloknya. Si Nona mengangkat goloknya dan bergerak seakan-akan hendak menabas. Kate Beng bersenyum dan tetap berdiri tegak. Golok yang sudah terangkat itu, perlahan-lahan diturunkan kembali. Baiklah, kata Nona itu. Ilmu silat kalian tak seberapa tinggi, tapi kalian memiliki pribadi yang sangat luhur. Kalian adalah laki-laki sejati dan aku tak dapat membunuh seorang gagah, sehabis berkata begitu, ia memasukkan kedua goloknya ke dalam sarung. Bukan main girangnya Tai Gak Su Hiat. Bolehkah aku mengetahui si dan nama Nona yang mulia tanya Kate Beng? Nama itu akan diingat selama-lamanya oleh Tai Gak Su Hiat, supaya di belakang hari kami bisa membalas Budi Nona yang sudah mengampuni jiwa kami. Mendengar mereka tanpa malu-malu terus menamakan diri sebagai Tai Gak Su Hiat, si Nona tak bisa menahan rasa gelinya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Si dan nama ku tak perlu diketahui kalian, jawabnya. Sebaliknya, akulah yang ingin bertanya, mengapa kalian menghendaki tungganganku? Jawab Kate Beng. Tahun ini, Sagwe E.C.E. Cap, tanggal 10 bulan 3, adalah hari ulang tahun ke-50 dari Chin Yang Tai Hiap Siao Po Antian. Kalian kenal Siao Long Hyeong Si Nona memutuskan perkataan orang dengan nada terperanjat. Kami belum mengenalnya, tapi merasa kagum akan namanya yang termashur, jawabnya. Kami telah mengambil keputusan untuk memberi selamat panjang umur, tapi, sungguh memalukan, kami tak punya apa-apa untuk dijadikan barang antaran, maka, hektometer. Jadi, kamu ingin merampas tungganganku untuk dijadikan barang antaran, bukan kata si Nona sambil tertawa. Gampang ia mencabut sebatang tusuk konde emas dari lambutnya dan berkata pula, ambillah ini. Inilah hadiahku kepada kalian. Mutiara ditusuk konde ini berharga cukup besar. Kau boleh menggunakannya sebagai barang antaran dan Siao Elo Ong Hyeong pasti akan merasa girang. Begitu tusuk konde itu disambuti Kate Beng, ia mengedut kendali kodenya dan tunggangannya itu segera kabur bagaikan terbang. Mutiara itu ternyata bundar, besar dan bersinar terang. Sekalipun seorang yang tak mengenal batu permata pasti bisa menduga bahwa mutiara itu berharga besar sekali. Taigak suhiap mengawasi tusuk konde itu dengan mendolong, tanpa mengeluarkan sepatah kata. Nona itu duduk dalam sebuah kamar di Hotel Hun An di kota Kam Teng Tin. Di atas meja terdapat sebuah poci kecil berisikan arak Hun Chiu yang tersohor di seluruh Tiongkok. Kam Teng Tin terletak di antara Leng Hun Koan dan Ang Tong Koan, pusat pembuatan arak Hun Chiu yang terkenal sedap. Ia menghirup dua kali. Pedas dan pedih di lidah terasanya. Mana boleh enak. Mengapa Tia-Tia begitu doyan arak itu? Tia-Tia sering berkata, anak perempuan tak boleh minum arak, sekarang, selagi berkelana sendiri, tak boleh tidak, sedikitnya, ia harus menghabiskan sepoci penuh. Tetapi sungguh tak mudah baginya untuk menghabiskan sepoci penuh. Baru dua hirupan, mukanya sudah terasa panas. Di kamar sebelah, para Piausu sedang minum dengan gembira sambil berbicara keras-keras, kadang-kadang diseling dengan teriakan atau tertawa nyaring. Pelayan. Ambil lagi tiga kati teriak seorang. Tio To Ako, kita sekarang harus berhati-hati, kata seorang lain. Jangan minum terlalu banyak. Sesudah tiba di Paksia, baru kita boleh mabuk-mabukan. Tertawalah orang yang pertama. Ciu Cong Piau tahu, kau terlalu hati-hati, katanya. Lihatlah, empat gentong kosong itu. Hektometer. Taigak Suhiap. Tapi kau sudah ketakutan setengah mati. Pelayan. Lekas. Ambil lagi tiga kati, mendengar Taigak Suhiap, Sinona tertawa geli. Rupanya, rombongan Piau itu juga sudah berpapasan dengan empat pendekar Taigak. Aku takut apa, kata si Cong Piau tahu dengan ada kemalu-maluan. Mana kau tahu, aku memikul tanggung jawab yang luar biasa besarnya. Piau dua puluh laksatahil perak tiada artinya, sedikitpun aku tak memikirkan uang sebegitu. Hektometer. Sekarang aku tak dapat memberitahukannya kepadamu. Biarlah Kak, setiba kita dipaksia, aku akan membuka rahasia, tak salah, kata kawannya dengan nada mengejek. Aku mana tahu. Mana ku tahu. Huh-hau. One-oh-two. One-oh-two. Mendengar one-oh-two, Sinona terkejut dan lekas-lekas menempelkan kupingnya di dinding supaya bisa mendengarkan lebih jelas lagi. Tapi dalam kamar sebelah itu sudah tak terdengar suara apa-apa pula perlahan-lahan ia membuka pintu dan mendekati jendela kamar para Piau Su itu. Bagaimana kau tahu bisik Cio Cong Piau tahu? Siapa yang membocorkan rahasia? Saudara Tio, urusan ini bukan urusan kecil, ia berbicara bisik-bisik dengan nada sungguh-sungguh. Semua saudara yang berada di sini sudah tahu seluruhnya, jawab yang ditanya dengan suara tawar. Rahasiamu adalah rahasia umum. Hanya kau sendiri yang menganggapnya sebagai rahasia besar. Siapa yang membocorkannya tanya Cio Cong Piau tahu dengan suara gemetar. Hahaha Tio Piau Su tertawa nyaring. Siapa? Siapa lagi, kalau bukankah sendiri Cio Cong Piau tahu menjadi semakin bingung? Kapan? Kapan aku membuka rahasia itu? Tanyanya. Jika kau tak mau menceritakan seterang-terangnya, aku tak mau mengerti. Saudara Tio, aku selamanya belum pernah memperlakukanmu secara kurang pantas, Cio Cong Piau tahu, seletuk seorang lain. Kau tak usah bingung. Tio Tio aku tidak berjusta. Kau sendirilah yang membocorkan rahasiamu, aku tegasnya dengan mata membalak. Aku? Mana mungkin sedari kita meninggalkan si An, setiap malam Cong Piau tahu mengigau, kata orang itu. Saban malamka selalu menyebutnya butuan Yotu yang katanya harus diantar ke pakia, semangat Cio Wisin terbang. Ia berdiri terpaku dengan mulut terbuka lebar-lebar. Rahasia yang begitu besar telah dipecahkan olehnya sendiri. Ia yakin bahwa hal itu sudah terjadi karena otaknya terlalu memikirkan Yotu, sehingga di dalam pulas, tanpa sadar pikirannya bekerja terus dan ia jadi mengigau. Sesudah menetapkan hatinya yang berdebar keras, ia menyojak kepada rekan-rekannya dan berkata dengan suara rendah, Aku memohon supaya saudara-saudara tidak menyebut-nyebut lagi Yotu. Malam ini, aku akan mengikat mulutku dengan sepotong kain. Mendengar semua itu, bukan main girangnya si Nona yang memasang kuping di jendela. Dicari sampai sepatu besi rusak, masih tak akan bisa ditemukan, tapi didapatkannya tanpa mengeluarkan tenaga, katanya di dalam hati. Dalam mimpi pun orang tak akan menduga bahwa Wan Yotu berada di tangan piausu itu. Hektometer. Aku ingin sekali mengetahui apa yang akan dikatakan ayah, jika aku membawa pulang golok mustika itu, Nona itu si Siao, namanya Tiong Hui. Ayahnya bukan lain daripada Chin Yang Tai Hiap Siao Poan Tian yang namanya sangat terkenal dan mempunyai pergaulan luas dalam dunia Kang Ou. Sebulan sebelumnya, ia telah mendengar bahwa Wan Yotu yang sudah lama hilang telah ditemukan kembali oleh Chuan Siam Chong Tok Lao Igi. Ia tahu bahwa dalam sepasang golok mustika itu tersembunyi suatu rahasia besar dan katanya, siapa yang memilikinya bisa menjadi seorang gagah yang tiada tandingannya di kolong langit. Pada jaman itu, Tiongkok sedang dijajah oleh bangsa Buan dan segenap penyinta negeri berangan-angan merobohkan pemerintah Cheng dan mengembalikan tanah air kepada bangsa Han. Siao Poan Tian berpendapat bahwa jika rahasia Wan Yotu jatuh ke dalam tangan Kaisar Cheng, maka Kaisar itu akan menjadi ibarat harimau yang bertambah sayap dan dapat berbuat lebih sewenang-wenang terhadap rakyat. Sebagai pemimpin rimba perselatan wilayah Siam Sai dan Soa Sai dan sebagai seorang yang masih mempunyai sangkut paut sangat rapat dengan golok mustika itu, segera juga ia mengambil keputusan untuk merebutnya. Ia menaksir bahwa Lao Igi akan mengirim golok itu ke kota raja untuk diserahkan kepada Kaisar. Menurut pendapatnya, daripada coba merampasnya di gedung Chong Tok di Sian yang terjaga kuat, lebih baik mencegatnya di tengah jalan. Tapi Lao Igi adalah seorang pintar lagi licik. Sesudah mendapatkan golok itu, berulang-ulang ia mengiring utusan atau rombongan utusan ke kota raja, dan menyiarkan berita bahwa mereka dikirim untuk membawa barang antaran kepada Kaisar. Dengan demikian, para orang gagah yang coba mencegatnya berkali-kali jadi kecele. Untuk mewujudkan keinginannya, Siopo Antian segera menggunakan siasat lain. Ia mengirim Menghiong Tiap, surat undangan, kepada orang-orang gagah di Provinsi Siam Sai, Soa Sai, Hopak dan Soa Tang untuk mengundang mereka menghadiri perayaan dari ulang tahunnya yang kelima puluh. Pada surat undangan itu dilampirkan surat tambahan yang meminta supaya sahabat-sahabatnya berusaha untuk menyelidiki dan merebut Wan Yotu. Tak usah dikatakan lagi, bahwa tambahan itu hanya dilampirkan kepada surat undangan untuk sahabat-sahabatnya yang kejujurannya sudah dikenalnya baik-baik. Ia yakin, bahwa jika rahasia itu bocor, bukan saja Wan Yotu tak bisa direbut, tapi jiwa orang yang menerima Eng Hiong Tiap pun bisa melayang. Begitu mengetahui niat ayahnya, Siopo Tiong Hui segera mengajukan permohonan mencoba-coba peruntungannya. Ketika Siopo Antian memerintahkan murid-muridnya membawa surat undangan ke perbagai tempat, Si Nona mau mengikut. Ketika Seng ayah mengirim orang untuk mencegat kelolok itu di tengah jalan Samsai, ia pun mau mengikut. Tapi Siopo Antian selalu menggelengkan kepala dan berkata, tidak boleh jika ia mendesak terlalu keras, ayahnya lantas saja berkata, Tanya Tua Ama, tanya saja Mama, Siopo Antian mempunyai dua istri, yang pertama Si Wan, yang kedua Si U. Biarpun Tiong Hui dilahirkan oleh Hyo Hu Jin, tapi Wan Hu Jin menyayangnya bukan main dan memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Jika ibunya sendiri yang melarang, ia masih berani membantah. Tapi kalau larangan itu datangnya dari Wan Hu Jin, yang dipanggilnya Tua Ama, ia tak berani banyak bicara lagi. Wan Hu Jin memperlakukannya dengan penuh cinta, tetapi tegas, sehingga sedari kecil ia tak berani membantah perkataan Tua Ama. Sesungguhnya demikian, soal merebut Wan Lo Tu mempunyai daya penarik yang sangat hebat. Setiap hari ia membayangkannya. Usaha itu penuh bahaya dan justru karena besaria bahaya itu, daya penariknya jadi semakin besar. Akhirnya ia tak dapat menahan kehendak hatinya lagi. Pada suatu malam, ia menulis surat untuk ayahnya, Tua Ama dan Mama. Kemudian ia meninggalkan Chin yang dengan diam-diam menunggang seekor kuda. Di tengah jalan ia bertemu dengan Tai Gak Su Hiap dan di rumah penginapan, secara kebetulan ia mendengar pembicaraan antara para piausu itu. Sesudah berdiri beberapa lama di muka jendela itu, dan tak bisa mendapat keterangan lain yang penting, Siao Tiong Hui segera hendak kembali ke kamarnya sendiri. Tetapi, ketika baru dua langkah ia berjalan, dari dalam kamar seberang yang dipisahikan sebuah cimce, mendadak terdengar bunyi senjata beradu. Benar-benar kau mau berkelahi demikian terdengar teriakan seorang lelaki. Kau kira aku main-main terdengar suara seorang wanita? Bunyi senjata beradu itu menghebat dan di jendela kamar itu terlihat dua bayangan hitam, bayang-bayang seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang sedang bertempur dan sama-sama menggunakan golok. Serentak rumah penginapan itu menjadi kacau balau. Para tamu yang nyalinya kecil menutup pintu rapat-rapat dan tidak berani keluar. Semua orang tetap pada tempat penjagaannya seru Chiuwi Sin. Siap sedia menjaga semua kereta Piau. Jangan terpedayakan tipu memancing harimau keluar dari gunung, mendengar komando Chiuwi Sin, Siao Tionghui bersenyum. Tolol benar Piau Su itu, pikirnya. Apakah dia tak bisa mendengar bahwa kedua orang itu tengah berkelahi mati-matian? Sayang dia tidak keluar dari kamarnya. Kalau dia keluar, aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk mencuri Wanyo Tu. Klikah berpaling lagi ke jendela itu, si Nona melihat wanita itu sudah terdesak dan harus berkelahi sambil mundur, didesak terus oleh lawannya. Darah Ksatria Tionghui lantas saja meluap. Hektometer. Penjahat itu tentu mau. Berbuat kurang ajar, pikirnya. Aku tak dapat tak campur tangan, tetapi ketika baru saja akan bergerak, ia sudah mendapat pikiran lain. Tak bisa. Jika aku turun tangan, kawanan Piau Su itu tentu akan bercuriga dan aku tak bisa lagi mencuri Wanyo Tu, katanya di dalam hati. Karena berpikir begitu, maka sedapat mungkin ia menahan nafsu amarahnya. Sementara itu, pertempuran sudah jadi semakin seru dan kedua orang itu saling mencaci dengan menggunakan bahasa daerah Soatang Selatan yang tidak dimengerti si Nona. Fui. Perempuan bawal seruling Giyoklong. Siaw Tionghui tak kuat mendengar percocokan itu lebih lama lagi. Sambil menutup kedua kupingnya, ia berlari-lari. Si Nona kabur bagaikan kalap. Dunia yang berusan saja indah dan terang luar biasa, sekarang berubah menjadi sempit dan gelap. Selagi kabur sekeras-kerasnya, tiba-tiba ia bertuburkan dengan seorang lain, yang lantas terguling. Celaka. Mungkin dia terluka hebat, katanya di dalam hati sambil coba membangunkan orang yang jatuh itu. Mendadak ia merasakan lengan kirinya kesemutan karena nadinya dicengkeram orang. Ia mengawasi dan secara wajar tangan kanannya menghantam orang itu. Tapi dengan suatu gerakan kinaciu, ilmu menangkap dan menyengkeram, orang itu sudah menyengkeram juga nadi tangan kanannya. Sekarang si Nona tahu bahwa orang itu bukan lain daripada Toh Tianhiong. Sambil tertawa terbahak-bahak, ia berseru, Wisin, ambil dulu yang satu. Ciu Wisin segera menghampiri dan merampas Wan Yotsu pendek yang tergantung di pinggang si Nona. Nama si Yopo Antian menggetarkan seluruh dunia Kangou dan hari ini adalah hari ulang tahunnya yang kelima puluh, sehingga di dalam gedungnya tentu berkumpul banyak sekali orang yang berkepandaian tinggi, kata Toh Tianhong. Wisin, apakah kau berani menyatroni gedung keluarga Siau untuk merebut pulang Wan Yotsu panjang? Dengan mengandalkan keangkeran Su Siok, biarpun mesti masuk ke dalam sarang harimau, Teo Chu pasti tak akan menolaknya, jawab si keponakan murid. Toh Tianhong mengeluarkan suara di hidung dan mengejek, Hektometer. Anak tolol. Segala apa harus mengandalkan Su Siok pada hakikatnya, Toh Tianhong adalah seorang yang sangat sombong dan selama hidup, ia jarang sekali bertemu dengan tandingan. Tapi sesudah dikalahkan oleh Wan Ko Anlem dan Siau Tiong Hui dengan ilmu golok Uce E Tsu Hoat, nyalinya menjadi ciut. Sekarang secara tidak terduga, ia berpapasan dengan Siau Tiong Hui dan di luar dugaan pula, ia sudah berhasil menawannya. Ia menjadi girang bukan main, karena bukan saja ia boleh tak usah takut lagi kepada Wan Ko Anlem, tapi dengan si nona berada dalam tangannya, biarpun dalam gedung keluarga Siau terdapat banyak orang pandai, Siau Po An Tian pasti tak akan berani melawan dan akan segera menyerahkan Wan Yo Chu yang sebilah lagi. Demikianlah, dengan paras berseri-seri, ia menggiring tawanannya menuju ke gedung keluarga Siau dengan sepasukan polisi dari kantor Tikuan dan rombongan Piausu dari Wisin Piau Kiyok. Begitu membaca karcis nama dengan huruf-huruf Toh Tian Hong, Siau Po An Tian terkesiap dan berkata, undang ia masuk beberapa saat kemudian, sambil membusungkan dada dengan sikap angkuh, Toh Tian Hong masuk ke dalam ruangan tengah. Siau Po An Tian maju beberapa tindak untuk menyambut tamunya. Tiba-tiba saja ia mengawasinya dengan mata membelalak. Di belakang tamu itu berjalanlah puterinya sendiri dengan kedua tangannya dipelikung ke belakang, sedang seorang yang bertubuh tinggi besar membuntutinya sambil menempelkan ujung Wan Yo Chu pendek di punggung Siau Tiong Hui. Tapi Siau Po An Tian adalah jago kelas berat yang sudah kenyang seluluk timbul dalam gelombang dan badai hebat. Biarpun jantungnya berdebar keras, mukanya sedikit pun tidak berubah. Aku sungguh merasa malu, bahwa pada hari ulang tahunku, seorang dusun, si Wita Ijin sudah memerlukan untuk datang berkunjung, katanya sambil membungku. Selama berada di Istana Kaizar, sudah lama Toh Tian Hong mendengar nama besar Siau Po An Tian. Melihat tuan rumah yang berparasangker, bertubuh kekar, berkumis dan berjenggot, diam-diam ia mengakui, bahwa Siau Po An Tian memang bukan sembelarang orang. Sambil mengangkat tangan kanannya, ia berkata, berhubung dengan hari sejid Siau Tai Hiap, aku sengaja datang kemari untuk memberi selamat. Untuk kelancangan itu, aku memohon supaya Tai Hiap sudi memberi maaf. Bagus. Bagus kata Siau Po An Tian sambil tertawa. Sehabis berkata begitu, ia mengangsurkan tangannya untuk menjabat tangan tamunya. Dengan berbareng mereka mengerahkan luakang mereka dan dengan berbareng pula, lengan mereka terasa sakit dan separuh badan mereka kesemutan. Dari pertandingan tenaga itu, masing-masing pihak mengetahui, bahwa luakang mereka kira-kira setanding. Mereka sama-sama merasa heran, tapi keheranan Toh Tian Hong adalah lebih besar dari keheranan Siau Po An Tian. Dalam kedudukannya yang sangat tinggi dalam merimba persilatan, ia mempunyai dua gelar, yaitu Tin Tian Sem Sip Chiang, 30 pukulan tangan yang menggetarkan langit, dan Ouyang Sip Petian, ilmu bersilat Tian yang mempunyai 18 jalan dari Ouyang Ken. Tin Tian Sem Sip Chiang hanya dapat ditandingi dengan ilmu Hoon Goan Bu, ilmu yang meliputi seluruh alam. Dan ilmu yang barusan digunakan Siau Po An Tian bukan lain daripada Ho Goan Bu. Yang paling mengejutkan dan mengherankan ialah, ilmu Hoon Goan Bu hanya bisa diyakinkan oleh seorang yang mempunyai tubuh tongcusin, tubuh jejaka, belum pernah menikah. Seseorang yang memilikinya, tak peduli laki-laki atau perempuan, akan kehilangan ilmunya begitu lekasia menikah. Dipelajarinya sukar bukan main, hilangnya mudah sekali. Itulah sebabnya, mengapa dalam rimba persilatan, jarang sekali orang mau mempelajari ilmu tersebut. Bagaimana Toh Tian yang tak menjadi heran? Ia tahu, bahwa Siau Po An Tian mempunyai dua istri, istri tua dan bini muda, sedang putrinya sudah remaja. Bagaimana caranya, sehingga ia mampu mempertahankan ilmu Hoon Goan Bu? Inilah sungguh-sungguh satu keandahan dalam dunia persilatan. Melihat keadaan si Nona, bukan main kagetnya Wan Koan Lem. Sesudah dapat menenteramkan hati, dengan berindap-indap ia mengambil jalan berputar dan muncul di belakang rombongan Piausu. Baru saja ia berpikir untuk menerjang guna menolong, tiba-tiba Toh Tian Hiong yang ternyata mempunyai mati sangat awas, membentak dengan suara keras, orang Si Wan. Jangan bergerak kau ia menengok kepada keponakan muridnya seraya berkata pula, Wisin, jika ada yang bergerak, tikamkan golok itu ke punggung si bocah, diancam begitu, tentu saja Wan Koan Lem tak berani bergerak pula. Siau Tai Hiap, kata Toh Tian Hiong, orang terang tidak bisa main gelap-gelapan. Kedatanganku hari ini mempunyai dua maksud, pertama adalah untuk memberi selamat panjang umur kepada Tai Hiap dan kedua untuk menukarkan mustika yang tak ternilai harganya dengan mustika lain yang sama harganya, aku seorang bodoh dan aku tak mengerti maksud Tai Jin, kata Tuan Rumah. Kedua mati, Toh Tian Hiong yang putih terbalik dan ia mengawasi Siau Poan Tian dengan matanya yang wajar. Ia tertawa seraya berkata, Mustika di tanganku yang tak ternilai harganya adalah putrimu. Mustika yang di tanganmu dan berharga sama tingginya ialah Wan Lo Tu. Dengan Siau Tai Hiap, aku sama sekali tidak bermusuh. Pengharapanku satu-satunya adalah supaya kami bisa menyerahkan sepasang golok itu kepada Hang Siang, guna menolong jiwa sejumlah keluarga. Aku mengharapkan, aku memohon, agar Tai Hiap suka bermurah hati dan sudi menolong jiwaku. Sehabis berkata begitu, ia menekup sebelah lututnya sebagai suatu pemberian hormat. Ia berbicara dengan kata-kata merendah, tapi siapapun bisa mendengar bahwa nadanya penuh kesombongan. Dengan sebelah tangannya, Siau Poan Tian menekan belakang kursi. Berak, kursi itu berantakan. Mengapa Toh Tai Jin yang namanya menggetarkan rimba persilatan, hari ini jadi begitu tolol katanya seraya tertawa. Wan Lo Tu tidak berada dalam tanganku dan nona itu pun bukan puteriku. Apakah seorang yang meyakinkan Tiong Chuk Kang Hun Go An Bu bisa mempunyai anak? Tiong Chuk Kang berarti ilmu silat yang hanya bisa diyakinkan oleh seorang yang tidak pernah menikah. Sambil berkata begitu, ia mengebaskan lengan bajunya dan kesiuran angin yang dasyat lantas saja menyambar, sehingga Toh Tian Hiong buru-buru berkelit. Tak salah. Pukulan ini memang benar pukulan Tong Chuk Kang Hun Go An Bu, katanya di dalam hati. Orang yang terpukul paling hebat karena perkataan Siau Poan Tian adalah nona Siau sendiri. Sesudah mengetahui bahwa Wan Koan Lem adalah kakaknya sendiri, hatinya hancur luluh. Sekarang guna menolong jiwanya, Seng Ayah sudah tak mengakui dirinya sebagai anak. Maka itu, dengan hati seperti diaris-aris, tanpa merasa ia berteriak, tia-tia. Pada saat itulah di luar gedung terdengar teriakan-teriakan, sorak-sorai dan peke kuda. Jangan sampai pemberontak Siau Gi lari. Kurung. Jangan kasih dia lari demikian terdengar teriakan berulang-ulang. Di lain saat, beberapa bujang dari gedung keluarga Siau masuk dengan terdirip-dirip dan berteriak, Loh ya, celaka, tentara negeri, tentara negeri mengurung gedung ini mendengar perkataan pemberontak Siau Gi, Toh Tian Hong lantas saja berteriak, bagus. Kalau begitu kau adalah pemberontak Siau Gi yang sudah sejak 16 tahun dicari Hang Siang. Beberapa bayangan berkelebat dan empat siwi melompat ke dalam. Toh Toh Ako seru salah seorang, dialah pemberontak Siau Gi. Mengapa Toh Ako belum turun tangan? Siau Po Antian tertawa terbahak-bahak. Sudahlah teriaknya. 16 tahun aku menyamar dan hari ini biarlah kamu melihat wajahku yang asli, ia mengusap mukanya dan semua orang memandangnya dengan mata membelalak. Keadaan dalam ruangan itu sebenarnya sudah kacau balau. Tapi sekarang, pada saat semua mati ditujukan kepada Siau Po Antian tanpa berkesip, seluruh ruangan jadi sunyi-senyap. Muka Siau Po Antian yang tadi penuh dengan berwok, sekarang berubah licin lagi bersih. Tiba-tiba kesunyian dipecahkan oleh teriakan kacung Wan Po Anu Lem yang berlari-lari masuk sambil menenteng dua keranjang buku, Kong Chu. Lekas lari melihat si kacung dan keranjang buku itu, mendadak Wan Po Anu Lem mendapat serupa ingatan. Dengan cepat ia menjemput sejulit buku tua yang lalu dikebaskan. Berbareng dengan kebasan itu, dalam ruangan terbang ini layang-layang puluhan lembaran emas yang tipis. Emas mempunyai daya penarik yang sangat besar. Melihat emas, apapun lembaran-lembaran emas itu terbang mendekat sendiri, hati semua piausu dan tentara ceng lantas saja terpikat dan mereka melupakan kewajiban masing-masing sekejap, mereka berebut emas itu. Wan Po Anu Lem terus mengebaskan buku tua itu, mengebaskan arah Chuwi Sin. Tapi daya penarik lembaran-lembaran emas itu ternyata tak cukup kuat untuk menggerakkan hati Chuwi Sin yang berat sekali kepada tanggung jawabnya. Ia tahu bahwa jika Wan Lo Tu hilang, bukan saja dia sendiri, tapi seluruh keluarganya akan mendapat hukuman berat. Melihat si Chong Piao Tau tak tergerak hatinya, Wan Po Anu Lem segera menimpukan buku tua itu yang tepat mengenai muka Chuwi Sin. Aduh teriak Chuwi Sin, badannya bergoyang-goyang, Wan Po Anu Lem mengejut tubuhnya dan menubruk. Melihat keponakan muridnya diserang, Tohtian Heng melompat untuk menangkis serangan itu. Tapi baru bergerak, tiba-tiba ia merasa iganya disambar dengan pukulan Hun Go Anbu, sehingga ia terpaksa mengurungkan niatnya untuk membantu Chuwi Sin dan menangkis pukulan itu. Begitu dua tangan itu kebentroh, tubuh Tohtian Heng dan Siau Po An Tian sama-sama terhuyung beberapa tindak. Sementara itu, dengan goloknya yang di tangan kiri, Wan Po An Lem sudah berhasil memukul mundur Chuwi Sin, sehingga dengan tangan kanannya ia dapat membuka jalan darah Siau Tiong Hui yang tertotok. Di antara tamu-tamu, sebagian kecil yang nyalinya Chuwi sudah lari kabur, tapi sebagian besar yang terdiri dari sahabat-sahabat Siau Po An Tian, dengan serentak menghunus senjata dan menyerang tentara Cheng, sehingga suatu pertempuran hebat lantas saja terjadi. Begitu lekas jalan darahnya terbuka, dengan sekali melompat Siau Tiong Hui sudah berhadapan dengan Chuwi Sin. Bagaikan kilat telapakan tangan kanannya menyambar dan plak, Kuping Chong Tiau Tau itu kena digampar. Hampir berbareng, tangan kiri si nona menyambar pergelangan tangan si orang suciu dan dengan sekali menggentak, ia sudah berhasil merebut pulang Wan Wo Tzu yang pendek. Wan Ko An Lem girang tak kepalang. Hui Mo Ai teriaknya. Cheng Hang In Pui Ehe Eye Autai. Metu Nona Siau tampak merah, hampir-hampir air matanya mengucur. Apakah kita masih bisa menggunakan Hui Che E. Chu Ho A? tanyanya di dalam hati. Ia berdiam sejenak dan matanya mengawasi keadaan di sekitar situ. Ayahnya sedang bertempur hebat melawan Toh Tian Hiong, semua kawan masing-masing sudah mempunyai lawan dan di antara begitu banyak orang, Han Yalah Wan dan Yohu Jin yang keteter dan sedang didesak keras oleh dua siwi. Hui Mo Ai, lekas tolong ibu seruan Ko An Lem. Si nona mengangguk dan mereka menerjang dengan berbareng. Dalam satu jurus dengan pukulan Pek Siau Seng Li Song Hong Beng salah seorang siwi sudah terbacok pundaknya dan roboh dengan menderita luka hebat. Dalam jurus kedua, dengan menggunakan pukulan Keng Siau Ye U Jin Gan Ji Giok, malam ini ada orang yang mukanya tampan bagaikan batu giok. Siwi yang satu lagi terguling sambil berteriak keras karena terpukul gagang golok Siau Tiong Hui. Bukan main hebatnya Hui Che E. Chu Ho A. Kemana pun mereka menerjang, di situ pasti jatuh korban-korban, baik siwi, maupun piausu. Hui Che E. Chu Ho A. mempunyai 60 pukulan, tapi baru mereka menggunakan separuhnya, kecuali Toh Tian Hiong. Ruangan itu sudah bebas dari ancaman musuh, yang ketinggalan hanyalah musuh-musuh yang menggeletak di lantai dengan terluka, sedang yang lainnya sudah pada kabur. Selain lihai, Hui Che E. Chu Ho A. mempunyai sifat lain yang sangat aneh. Ilmu golok itu mudah sekali melukakan orang, tapi sukar membinasakan musuh. Setiap bacokan atau tikaman selalu mengarah bagian tubuh musuh yang tidak terbahaya. Tafsiran satu-satunya dari sifat aneh ini ialah, Kedua suami istri yang dulu menggubah Hu Che E. Chu Ho A. adalah pendekar-pendekar yang berhati mulia, yang sungkan mengambil jiwa manusia secara serampangan. Melihat Toh Tian Hiong masih berkutat terus dengan ayah mereka, dengan serentak Wan Ko An Lem dan Xiao Tiong Hui lompat menerjang. Dua batang golong menyambar dengan berbareng, yang satu ke arah pundak, yang lain ke arah lutut musuh. Dalam keadaan berbahaya, dengan cepat Toh Tian Hiong mencabut Tian Bajah yang dilibatkan di tinggangnya. Terang, ujung golok Wan Yotsu pendek yang dicekal si Nona, somplak. Dalam serangan itu, Wan Ko An Lem dan Xiao Tiong Hui telah menggunakan pukulan Hai Kiat Sibong Chai Kiao Bok, impian beruntung di pohon yang tinggi, salah satu pukulan terlihai dalam Hu Che E. Chu Ho A. Maka, biarpun golok si Nona tertangkis, tapi Wan Yotsu panjang meluncur terus dan tepat mengenai betis Toh Tian Hiong. Nyali si orang si Toh menjadi ciut. Sambil mengempos semangat, ia menghantam Nona Xiao dengan telapakan tangannya dan selagi si Nona berkelit, ia menjejak kakinya dan badannya lantas saja melesat keluar dari jendela. Tanpa menengok lagi, ia kabur dengan mengambil jalan di atas genteng. Sebenarnya pada waktu Toh Tian Hiong melompat, Wan Ko An Lem dan Xiao Tiong Hui masih dapat merintanginya dengan pukulan Eng Hiong Musong Hong Li Use, orang gagah yang tiada keduanya menjadi menantu yang romantis, tapi karena ujung golok si Nona sudah patah, maka pukulan itu tak dapat digunakan lagi. Melihat musuh sudah disapu bersih, sedang di pihaknya hanya tujuh-delapan orang terluka enteng, Xiao Po Antian lantas saja berkata dengan suaranya ring, Sahabat-sahabat, pentara negeri sudah kabur, tapi ku percaya tak lama lagi mereka akan menyatroni pula dengan kekuatan yang lebih besar. Tempat ini sudah tak dapat didiami lagi dan jika sahabat-sahabat setuju, marilah sekarang juga kita mundur ke Gunung Tiong Tiausan, guna berunding lebih jauh. Usul itu lantas saja disetujui oleh semua orang. Baru saja Xiao Po Antian merayakan pesta besar di gedungnya yang indah, sekarang ia menjadi seorang buronan di Gunung Melukar. Mereka, Xiao Po Antian, Wan dan Yeu Hu Jin, Wan Kuan Lem, Xiao Tiong Hui, suami istri Lin Giyok Liong dan kurang lebih 20 keluarga lain bersama murid-murid mereka, berkumpul di depan sebuah guha besar, mengitari api unggun sambil membakar daging binatang-binatang hutan. Sambil mengawasi keluarganya dan kawan-kawannya, tangan kanan Xiao Po Antian membuat gerakan mengurut jenggot. Gerakan itu sudah menjadi kebiasaan selama belasan tahun setiap kali ia akan berbicara, ia selalu mengurut jenggotnya. Tapi sekarang, pada dagunya tidak terdapat lagi selembar jenggot. Ia tertawa dan kemudian berkata dengan suara terharu, Sahabat-sahabat, lebih dulu aku ingin mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas setiap kawan kalian. Karena gara-garaku, kalian bersengsara di tempat ini. Sahabat-sahabat, Xiao Gi sebenarnya adalah manusia biasa saja. Tapi atas kecintaan para sahabat, aku telah diberi julukan sebagai Xiao Po Antian, Xiao Si Setengah Langit. Sahabat-sahabat sudah mengenal aku lama sekali, tapi ku kira tiada yang tahu bahwa aku sebenarnya seorang taikam selasana di tempat itu, di malam yang dingin itu, seolah-olah terkena pengaruh sihir. Semua orang terkesiap dan menatap wajah jagoan itu dengan mata membalak. Taikam? Mereka hampir tak percaya kuping mereka. Tapi para Xiao Po Antian kelihatan sungguh-sungguh, didikit pun tidak memperlihatkan guyon atau main-main. Wan dan Yohu Jin saling mengawasi dan kemudian menunduk. Sesudah berhenti sejenak Xiao Po Antian berkata pula, tak salah, sahabat-sahabat jangan bersangsi. Aku, Xiao Gi, adalah seorang taikam. Dalam usia 16 tahun aku sudah menjadi taikam dan masuk ke istana Kaizar dengan tujuan membunuh Kaizar Boan, guna membalas sakit hati mendiang ayahku. Ayahku adalah seorang yang semasa hidupnya selalu memusuhi penjajah bangsa Boan, tapi akhirnya ia telah dibunuh mati. Sesudah ayah meninggal dunia secara mengenaskan, tujuh orang saudara angkatnya, dengan minum arak yang tercampur darah, telah bersumpah untuk membalaskan sakit hati itu. Tapi pengaruh dan kekuasaan Kaizar Boan bukan main besarnya, sehingga ketujuh paman itu semuanya kena dibinasakan oleh kaki tangannya. Dengan demikian, sakit hati itu jadi semakin mendalam. Kejadian yang menyedihkan itu telah menjadi bahan pertimbanganku. Aku insyaf bahwa biarpun ku belajar ilmu silat seumur hidupku, belum tentu aku bisa menyusul kepandayan ayah dan para paman. Andai kata ku bisa menyusul, juga masih belum tentu aku mampu membalaskan sakit hati ayah. Oleh sebab itu, sesudah berpikir beberapa lama, aku mengambil keputusan untuk menjadi taikam guna mewujudkan pengharapanku yang satu-satunya dalam dunia ini. Aku rela menjadi manusia hina-hina, asal saja ku dapat membalas sakit hati itu yang dalam bagaikan lautan, berkata sampai di situ, suara siyaupo antian ke dengan ranparau dan semua orang yang mendengarnya merasa kagum tercampur terharu. Sesaat kemudian, ia berkata pula, akan tetapi di luar semua perhitungan, penjagaan di istana kaisar bukan main kerasnya. Jangankan membunuh Hong Tue, kaisar, sedangkan melihat muka Hong Kai saja sudah bukan kejadian gampang. Belasan tahun, siang dan malam aku menunggu kesempatan, tapi kesempatan itu tak kunjung tiba. Enam belas tahun yang lalu, pada suatu malam, secara kebetulan aku mendengar pembicaraan antara dua orang siwi. Mereka mengatakan, bahwa kaisar telah mengetahui, bahwa dalam dunia ini terdapat sepasang golok Wano Tue yang mempunyai kasihat luar biasa, yaitu, siapa saja yang bisa memilikinya, dia akan menjadi manusia yang tiada tandingannya di kolong langit. Kedua golok itu berada dalam tangan dua orang gagah, yang satu siwan, sedang yang lain siw. Mendengar cerita itu, kaisar Boan lantas saja menangkap seluruh keluarga Wano Tue untuk memaksa mereka menyerahkan sepasang golok tersebut. Tapi mereka itu adalah orang-orang gagah yang tulen dan mereka menghadapi kebinasaan tanpa gentar sedikit jua. Sesudah membinasakan suami mereka, kaisar yang kejam itu terus menahan Wan dan Yohu Jin di dalam penjara istana, waktu siw. Poan Tian bercerita sampai di situ, Wan dan Yohu Jin mengucurkan air matu dengan derasnya dan mereka saling memeluk sambil menangis sedu sedan. Wan Koan Lem dan siw. Tiong Hui saling memandang, dengan perasaan duka tercampur girang. Siw. Poan Tian menghela nafas beberapa kali dan kemudian berkata pula, dengan darah meluap-luap, aku mengasah otak. Akhirnya aku menarik kesimpulan, bahwa menolong keduanya itu adalah jauh lebih baik daripada membalas sakit hati. Demikianlah, aku sudah berhasil membunuh empat orang siwi yang menjaga keduanya itu dan akhirnya berhasil pula menolong mereka keluar dari istana Kaisar. Aku sudah berhasil, karena keempat penjaga tersebut sedikit pun tak menduga, bahwa mereka akan diserang oleh seorang Taikam. Tapi istana Kaisar adalah sarang harimau dan dapat dimengerti, bahwa kami telah dikejar sehebat-hebatnya. Dalam kekacauan, Kong Chu dari Wan Hu Jin telah hilang. Kejadian ini sangat mendukakan hatinya dan selama belasan tahun, aku terus-menerus berusaha untuk mencarinya. Tak dinyana, berkat belas kasihan Tuhan yang mahasiswa, hari ini ibu dan anak bisa bertemu kembali. Apa yang lebih mengirangkan, ialah Wan Kong Chu telah memiliki kepandayan yang sangat tinggi, ia berhenti sejenak dan mengawasi si nona. Tiong Hwi, katanya dengan suara terharu. Sekarang kau sudah berusia 18 tahun? Waktu kita baru bertemu, kau baru berusia 2 tahun? Kau harus mengetahui, bahwa ayahmu adalah Sam Siang Tai Hiap Yopel Tiong yang namanya menggetarkan seluruh rimba persilatan, kedua orang muda itu segera menubruk dan memeluk masing-masing ibunya. Hati mereka penuh dengan perasaan duka dan terima kasih. Mereka berduka akan nasib ayah mereka, berterima kasih untuk Budi Siaw Po Antian. Dengan air matah berlinang-linang, Siaw Po Antian mengawasi dua pasang ibu dan anak itu yang sedang menangis sambil berpeluk-pelukan. Berselang beberapa saat, sesudah dapat menenteramkan hatinya yang terharu, barulah ia melanjutkan penuturannya. Sesudah kami kabur dari Paksia, Kaisar Bo Antian segera mengirim kaki tangannya untuk menyelidiki dan membekuk kami. Untuk mengelabui kuping dan macu kaki tangan Kaisar Cheng, aku memakai kumis dan jenggot palsu, sedang jiwi hujan tak merasa keberatan untuk menyamar sebagai istriku. Untung juga, aku adalah seorang kai kam, sehingga Sandiwara tidak sampai menodakan nama Wan Nung Hiong dan Yong Hiong yang harum, bicara sampai di situ, Siopo Antian ingat pula akan kegagahan kedua pendekar itu, sehingga air matanya kembali mengucur deras dan semua orang yang melihat dan mendengarnya, jadi turut merasa sedih. Kaisar Cheng benar-benar lihai, katanya pula. Akhirnya, dia berhasil juga membongkar rahasi aku. Keadaan sudah menjadi begini, tak perlu kita menyesal. Apalah yang ku sesalkan ialah, bahwa kita hanya bisa merebut pulang sebilah Wan Nung Hiong. Wan Nung Hiong yang digunakan Hui Ji, sudah pasti bukan yang tulen. Golok mustika sebagai Wan Nung Hiong mana bisa dipatahkan dengan Pian Toh Tianhiong? Sayang, sungguh sayang, kaki tangan bangsa Boan itu berhasil melarikan diri, demikianlah penuturan si Yau Gi yang didengar dengan penuh perhatian oleh semua orang. Sementara itu, daging yang sedang dibakar jadi semakin wangi. Jin Hui yang perutnya sudah keroncongan, tak bisa bersabar lagi. Ia mencabut pisaunya dan menusuk sepotong daging. Tiba-tiba sebelum daging itu masuk ke mulutnya, Lim Giok Liong menengok ke arah si Nona yang sekarang harus disebut sebagai Yotiong Hui, dan berkata dengan suaranya Ring, Apaku kata, kau pernah memberitahukan bahwa ayah dan ibumu belum pernah bercekcok dan aku mengatakan bahwa suami istri yang tak pernah bertengkar, bukan suami istri tulen, suami istri yang agak meragu-ragukan. Apaku kata, dugaan Lim Toa Komu ternyata tepat sekali, mendengar suaminya mulai membacot dengan mendadak Jim Hui yang memasukkan daging yang tertusuk pisau itu ke dalam mulutnya. Selamat degares bentaknya, tak perlu kau mengacau Belolim Giok Liong mau membalas, tapi mulutnya penuh. Selagi semua orang menangsal perut sambil merundingkan tindakan yang harus diambil selanjutnya, tiba-tiba seorang murid yang menjaga di sebelah luar, membentak, siapa taigak suhiap terdengar jawab dari luar itu. Yotiong Hui tertawa geli. Beberapa saat kemudian, muncullah taigak suhiap yang, dengan menggunakan sekerat kayu, menggotong jala ikan yang sangat besar dan yang berisikan serupa benda yang besar pula. Taigak suhiap, mustika apa yang digotong kalian itu? Tanya Yotiong Hui sambil tertawa terpingkal-pingkal. Dengan wajah berseri-seri, Kate Beng menjawab, Wan Kong Chu, Si O Kou Nio, Barusan kami telah pergi ke Sungai O Unie Ho untuk menangkap Pek Hyat Kim Sian guna dipersembahkan kepada kalian sebagai hadiah pernikahan. Tak dinyana sebelum berhasil menangkap kodok mustika itu, seorang manusia, yang lututnya terluka, masuk ke dalam jala. Keadaannya payah sekali dan begitu melihatnya, Taigak suhiap segera dapat mengenali, bahwa dia itu bukan lain daripada musuh umum kita, si Buta Toh Tian Hiong. Maka itu, kami lalu membekuknya dan membawanya kemari untuk dipersembahkan kepada si Yau Ailo Oeng Hiong, semua orang jadi sangat girang. Sesudah si orang si Toh dikeluarkan dari dalam jala, Wan Kuan Nilem meraba pinggangnya dan mengeluarkan sebatang golok pendek, yang ketika dicabut, memencarkan sinar yang menyilaukan mata. Golok itu adalah Wan Yotu pendek yang tulen. Wan Hu Jin memegang sepasang Wan Yotu itu, yang satu panjang dan yang lain pendek, dengan air mata bercucuran. Kejadian-kejadian di masa lampau kembali terbayang di depan matanya. Semua orang berhenti makan dan mengawasi nyonya itu dengan terharu. Sesudah kenyang memeras air mata, ia menghelana pas raya berkata, Kaisar Cheng mendengar, bahwa dalam kedua golok ini tersembunyi rahasia besar dan siapa saja yang memilikinya akan menjagoi di kolong langit, tanpa tandingan. Apalagi yang didengarnya memang tak salah. Tapi, andai kata dia tahu rahasia itu, belum tentu dia bisa menjalankannya. Sahabat-sahabat, lihatlah. Semua orang segera mendekat dan mengawasi kedua golok mustika itu. Ternyata, di atas badan golok wantu terukir dua huruf Jin Chia, orang yang mulia, sedang di atas yotu terdapat dua huruf lain yang berarti butek, tiada tandingan. Jin Chia butek. Orang yang mulia tiada tandingannya. Tak salah. Empat huruf itu memang merupakan rahasia terbesar di kolong langit, tamat. Terima kasih telah menonton.